Waktu penyerahan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak Tahunan 2018 bagi wajib pajak orang pribadi akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. Sementara untuk wajib pajak bagi badan atau perusahaan dilaporkan paling lama pada akhir April 2019. Berdasarkan data dari KPP Pratama Tanjung Pandan, tercatat sebanyak 16.240 WP terdaftar wajib SPT Tahunan di Kabupaten Belitung dan 13.832 wajib pajak orang pribadi. Dari total tersebut pada Januari hingga 11 Maret 2019, sebanyak 7.912 WP sudah menyerahkan SPT Tahunan yakni WP orang pribadi sebanyak 7.642 dan badan sebanyak 270. Biasanya pelaporan SPT Tahunan akan mulai melonjak pada tanggal 15 Maret untuk WP orang pribadi sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan bagi badan mulai meningkat dari pertengahan April. Kasih pelayanan KPP Pratama Tanjung Pandan, Sumbagi mengatakan selain datang langsung ke KPP Pratama Tanjung Pandan, pelaporan SPT juga bisa dilakukan secara online. Jadi kami dari Direkturat Jenderal Pajak itu berusaha untuk mempermudah wajib pajak mulai dari menghitung pajaknya, kemudian membayar sampai dengan melaporkannya. Jadi wajib pajak bisa datang langsung ke KPP, selain itu juga kita bisa melaporkan SPT melalui e-filing. Supaya apa? Supaya lebih mudah wajib pajak. Karena dengan melalui e-filing ini kita bisa melaporkan SPT kapan saja, dimana saja, dan dengan cara yang lebih mudah bagi wajib pajak untuk melaporkan. Apabila terlambat melapor SPT Tahunan, maka akan dikenakan denda yakni 100 ribu rupiah bagi WP perorangan dan 1 juta rupiah bagi badan. Dari Tanjung Pandang Pelitung, Desi Megawati mewartakan.